Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, di Kecamatan Kutangu, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Lumpur total selama 23 jam pasca terpunggung tanah, bebatuan dan batang kayu. Sejak selasa sore tanggal 16 Maret tahun 2021 kemarin pukul 18 WIB pasca hujan beras mengguyung daerah itu. Ramanya proses evakuasi material longsor dan badan jalan karena menggunya alat berat dikerahkan, lokasi hanya dua unik alat berat dikerahkan, padahal ada delapan titik longsor mengunggung jalan. Arus lalu lintas pun dialihkan ke Jalan Rampak Poryaha sebagai jalan alternatif bagi pengendara yang datang dari Kota Siboga dan Kabupaten Tapanuli Tengah menuju Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Sore tadi, arus lalu lintas dari dua atas yang datang dari Kota Siboga dan Kabupaten Tapanuli Tengah menuju Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara dan sebaliknya ke Jalan Rampak Poryaha sebagai jalan lintas di Kota Siboga. Polisi pun melakukan penyelitian usah untuk menjaga penyelitian kejalanan. Dari belakang titik lokasi yang terkena terjadi di Batu Lomba di Kota Siboga. Kabupaten Tapanuli Tengah di lokasi ini merupakan tugas terakhir bagi petugas atau pekerja yang terhentang ke lokasi ini. Menyingkirkan material ongsor, termasuk dua batang kayu besar yang tumbang ke badan jalanan. Terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!